Tim Nasional Indonesia bersuka cita atas kemenangan dan sejarah yang diraih skuad Garuda. Para pemain Indonesia langsung meluapkan kegembiraannya setelah pertandingan berakhir. Kemenangan ini dinilai berharga karena bisa memperpanjang napas skuad Garuda untuk lolos ke putaran ketiga babak kualifikasi. Punggawa Tim Nasional Indonesia juga mendapatkan dukungan dari salah satu pemain keturunan yakni Tijani Render. Cetak gol coba merangkul momen-momen unik di pertandingan Vietnam versus Indonesia sebagai berikut. Diberi Sambutan Kembang Api Tim Nasional Indonesia langsung mendapatkan sambutan kurang menyenangkan saat tiba di Vietnam. Para punggawa Garuda disambut dengan beberapa kembang api dan petasan. Aksi tersebut diduga dilakukan oleh oknum fans Vietnam untuk meneror pemain Indonesia. Namun Sumarji langsung membantah kabar yang beredar tersebut. Manager Tim Nasional Indonesia ini bilang kalau latihan skuad gak terganggu sama sekali. Dia menambahkan kalau kembang api tersebut berasal dari pasar dekat lapangan latihan. Gaya Melati Unik Pelati Vietnam Philip Trosier punya gaya kepelatihan yang unik saat memimpin tim nasional Vietnam. Dalam salah satu videonya, sang pelatih sangat serius untuk memberikan instruksi kepada para pemain. Uniknya, gaya Trosier mendapatkan sorotan dari netizen Indonesia. Mereka menilai pelatih asal Perancis ini punya gaya lari yang serupa dengan Rahim Sterling. Ragnar Orat Mangun nyanyi lagu koplo Ragnar Orat Mangun cukup menikmati suasana dan budaya Indonesia. Pemain 26 tahun ini sudah dijejali dengan lagu-lagu koplo asli Indonesia. Saat itu dirinya terlihat asik menyanyikan salah satu lagu koplo Indonesia. Sembari mendengarkan, dia juga mengangkat tangannya dan berjoget ala-ala penonton konser dan dud koplo. Bang Jai lakukan senam SKJ Sama seperti Orat Mangun, J.I. Zes terlihat bahagia menjadi warga negara Indonesia. Bang Jai langsung menyatu dengan kebersamaan para fungawa Garuda. Pemain Venezia ini sempat memperlihatkan momen lucu saat berada di dalam hotel. Bang Jai tertangkap kamera sedang memperagakan latihan senam kebugaran jasmani. Sontak momen ini sempat menjadi sorotan publik khususnya netizen Indonesia. Mereka menyebut Bang Jai sudah tervalidasi sebagai warga negara Indonesia asli dan bukan pemain asing lagi. Bang Jai ramah ke fans jilid Meskipun baru menjalani dua laga, J.I. Zes langsung memberikan dampak besar untuk tim nasional Indonesia. Selain jago di lapangan, Bang Jai juga punya sifat rendah hati di luar lapangan. Dirinya gak sungkan-sungkan untuk menyapa fans dengan memberikan tanda tangannya. Pendukung Vietnam bawa semacam sesajen Para penggemar Vietnam mengusung target kemenangan saat berhadapan dengan Indonesia. Kemenangan ini dinilai cukup penting demi menjaga asal lolos ke babak tiga kualifikasi. Saking ngebetnya menang, mereka bahkan sampai mengerahkan banyak dukun. Dukun tersebut membawa sejumlah sesajen yang berada di sekitaran area stadion. Sintayong Antisipasi Mata-Mata Setibanya di Vietnam, Sintayong langsung menggelar latihan secara tertutup. Latihan ringan dilakukan untuk bisa memulihkan jet lag selama menempuh perjalanan. Keputusan ini menimbulkan protes dari media Vietnam yakni Soha.vn. Media tersebut membandingkan saat Vietnam gak diberikan privasi ketika latihan di Jakarta. Mendapatkan dukungan dari pemain top Eropa Tim nasional Indonesia mendapatkan banyak dukungan yang mengalir dari berbagai kalangan. Gak terkecuali pemain keturunan Indonesia yang saat ini berseragam tim nasional Belanda. Dalam postingan Instagram Oranja Indonesia, Tijani Reinders memberikan dukungan yang penuh. Pemain AC Milan ini meminta Punggawa Garuda untuk bisa memenangkan pertandingan. Sebagai informasi, Reinders sendiri merupakan pemain keturunan yang punya darah Maluku. Pemain 25 tahun ini sempat dirumorkan tengah menjadi incaran dari sang pelatih Sintayong. Akan tetapi Reinders dipastikan gagal karena lebih memilih tim nasional Belanda. Papan skor memenangkan Vietnam sebelum laga. Vietnam melakukan sejumlah persiapan menjelang pertandingan kontra Indonesia. Salah satunya dengan mengadakan uji coba papan skor digital di Maidin Stadion. Uniknya, pengguruh stadion menampilkan skor untuk kemenangan Vietnam. Dalam video yang beredar, The Golden Star berhasil memenangkannya dengan skor 3-1. Para netizen Indonesia menanggapi postingan tersebut dengan emoji tertawa. Mayoritas dari mereka merasa jika postingan itu sangat lucu dan mengaitkannya dengan dukung. Shane Patinama balas sindiran pemain Vietnam Doan Van Hau sempat menyindir para pemain keturunan tim nasional Indonesia. Pemainkan FC ini mengatakan jika kualitas pemain keturunan Garuda hanyalah selevel pemain Asia Tenggara. Shane Patinama langsung menyindir komentar Van Hau lewat instastory pribadinya. Dalam instastory tersebut, Patinama menuliskan caption Proud Indonesia. Pemain Vietnam nangis di bench cadangan Para pemain Vietnam justru terkena mental sebelum pertandingan berakhir saat melihat The Golden Star tertinggal 3 gol atas squad Garuda. Nguyen Kwak Hai terlihat gak bisa membendung air mata kesedihannya. Dirinya bersama para pemain Vietnam lainnya menangis di bangku cadangan. Pemainkan FC ini mengaku kecewa dengan keputusan Philippe Trossier yang gak memainkannya. Padahal di level klub dirinya tampil bersinar dengan mampu mengemas 5 gol dari 10 laga. Bersama tim nasi Vietnam, Kwak Hai juga berhasil mencetak 10 gol dari 42 caps. Dia bermain dengan sangat fleksibel sehingga mendapatkan jabatan sebagai wakil kapten. Meskipun begitu, Kwak Hai tetap menerima keputusan yang diambil oleh sang pelatih Philippe Trossier. Petinggi dan supporter Vietnam yang pulang duluan Para supporter Vietnam juga kecewa melihat permainan tim nasinya menghadapi Indonesia. Mereka terlihat meninggalkan Maidin Stadium sebelum pertandingan berakhir. Para penggemar The Golden Star cukup emosi dengan rentetan hasil buruk squad Philippe Trossier. Para pejabat Vietnam juga menunjukkan wajah masamnya. Mereka gak habis pikir kenapa The Golden Star bisa menelan kekalahan telak atas Indonesia. Fans tim nasi Vietnam gemborkan Trossier Out Sebelum pertandingan dimulai, para fans Vietnam menggaungkan tagar Trossier Out. Mereka kecewa dengan performa sang pelatih yang dinilai gagal mengangkat performa The Golden Star. Dari empat pertandingan yang dimainkan, Vietnam hanya bisa meraih satu kemenangan. Satu kemenangan itu didapatkan setelah mereka mengalahkan Filipina dengan skor 0-2. Keinginan publik The Golden Star bisa terwujud setelah VFF memecat Trossier. Federasi Sepak Bola Vietnam memberikan kompensasi sebesar 45 miliar dong atau 28 miliar rupiah. Padahal kontrak pelatih asal Prancis ini baru akan berakhir di tahun 2026 mendatang. Senyum Bahagia Pemain Indonesia Kemenangan di kandang Vietnam disambut suka cita oleh para pemain skuad Garuda. Gak terkecuali Marcelino Ferdinand yang mengabadikan momen tersebut. Marcelino bersama Justin Hoopner terlihat sumringah dengan kemenangan tersebut. Keduanya merayakan kemenangan itu bersama para supporter yang hadir langsung di stadion. Senyum kebahagiaan Justin Hoopner langsung terpancar jelas. Marcelino juga ikut bahagia dengan menyebut pertandingan ini berjalan sangat luar biasa. Ex-pemain persebaya Surabaya ini menambahkan kalau perjalanan Garuda masih cukup panjang. Debut manis Tom Haye yang diakhiri dengan senyuman Tom Haye berhasil menjalani debut manis bersama tim nasional Indonesia di Laga Kontra Vietnam. Pemain Hiranven ini berhasil menyumbangkan satu asis dan meraih rating 8. Selesai pertandingan Tom Haye sangat bangga dengan pencapaian tim nasi Indonesia. Sang pemain terlihat berteriak usai Indonesia meraih 3 poin dan mencetak sejarah. Debut tak terlupakan Ragnar Orat Mangun Sama seperti Tom Haye, Ragnar Orat Mangun juga menjalani debut dengan gak terlupakan. Pemain dari Fortuna Sitrat ini berkontribusi mencetak satu gol dan dinobatkan sebagai man of the match. Usai Laga, Orat Mangun gak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Dia mengatakan para pemain sudah melakukan permainan terbaik pada pertandingan yang sulit. Ramadhan Sananta bersaing ketat dengan Lionel Messi Ramadhan Sananta menjadi salah satu pemain yang mencetak gol di pertandingan Kontra Vietnam tadi malam. Tambahan satu golnya ini membuat sang pemain sudah menorehkan 4 gol di kualifikasi Tiala Dunia. Catatan ini membuatnya bersaing dengan nama-nama beken seperti Mohamed Salah dan Lionel Messi. Salah juga tercatat mencatatkan 4 gol dan Lapulga baru menorehkan 3 gol saja. Seandainya mencatatkan lebih banyak gol bukan gak mungkin Sananta bisa menjadi top score. Saat ini dirinya hanya kalah satu gol dari pencetak gol terbanyak asal Tiongkok yakni Wule. Itulah ulasan momen-momen unik di pertandingan Vietnam menghadapi Indonesia. Bagaimana pendapatmu momen manakah yang menurut kamu bakal menjadi kenangan yang sulit untuk dilupakan? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.